Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, ketemu lagi dengan aku, Fanny Subayang. Apa kabar, teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Udah lama banget aku gak bicara-bicara tentang topik minimalism. Belakangan aku lagi sering bahas tentang ya bersih-bersih, tentang makanan sehat, dan juga tentang rumah kemarin ya. Dan ya karena aku se-exciting itu. Oke, hari ini topiknya adalah tentang impulsif buying. Semoga kalian suka dengan video ini. Keep on watching! Bicara tentang impulsif buying, ini adalah satu kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari, salah satu bentuk pencarian kita akan kepuasan sesaat. Hari ini aku mau bahas topik impulsif buying ini lebih ke ya berkaitan dengan rezeki dan pertanggung jawaban kita akan rezeki yang kita terima. Kayak gitu. Oke, tanda-tandanya kita terkena impulsif buying adalah yang pertama kita menjadikan impulsif buying itu sebagai stress relief kita. Tapi kalau misalnya kita telusuri lebih dalam, apakah dengan belanja kita benar-benar bisa lepas dari stress? Sebenarnya enggak gitu kan. Itu cuma kesenangan sesaat aja. Yang kedua, tanda-tandanya kita impulsif buying itu adalah you tell yourself that you deserve it. Jadi kita merasa ini layak nih. Kita beli ini karena kita layak gitu. Padahal sebenarnya kita enggak butuh bareng itu gitu kan. Yang ketiga, kita bisa menjadi impulsif buying karena kita compare ourselves to others. Jadi hati-hati juga nih, karena sekarang banyak banget kita itu enggak percaya diri sama diri kita sendiri. Jadi kita follow orang dan menyebabkan kita mengeluarkan ekspan yang berlebih karena kita pengen jadi seperti orang itu. Nah, itu bahaya. Nah, yang terakhir bisa jadi kita impulsif buying karena kita stress dengan masalah keuangan kita. Iya kan? Ada enggak sih yang kayak gitu? Jadi, oh yaudah lo bodo amat lah. Mau enggak ada uang atau gimana. Pertanyaan beli ini deh. Yang penting gue senang deh. Itu bisa jadi impulsif buying juga. Oke? Aku tertarik banget baca tentang impulsif buying itu dari blognya cnbc.com. Jadi, di situ mereka melakukan survei terhadap beberapa customer, terhadap beberapa karyawan juga. Hasil dari survei mereka itu menarik banget, teman-teman. Jadi, ini aku tampilin ya salah satu gambarnya. Ini sumbernya dari cnbc.com. Jadi, ditemukan lima the most common impulsif buying. Yang pertama adalah food and groceries. Jadi, food and groceries. Mungkin ini ya, bahan-bahan makanan. Kayak gitu. Yang biasa kita juga lakukan. Misalnya tiap bulan kita belanja bahan-bahan makanan. Nah, itu ternyata menjadi nomor satu. Sekitar 71%. Akibatnya yaitu food waste ya. Food waste ini menjadi satu masalah besar juga dalam lingkungan kita. Jadi, ini sebenarnya berkaitan. Impulsif buying menyebabkan food waste. Karena kita enggak bertanggung jawab dengan apa yang kita beli. Karena setiap yang kita konsumsi ada sampah yang harus kita bertanggung jawabkan. Seperti itu. Luasnya. Yang kedua adalah baju ataupun pakaian. Sebanyak 53%. Memang untuk masalah baju ini mungkin kita terutama untuk kita para perempuan ya kan. Baju ini enggak ada habisnya. Aku udah pernah jelasin. Wah, kalau kita bicara tentang trend itu memang enggak akan habisnya. Yang ada kalau kita ikuti terus ya pasti akan menumpuk gitu. Jadi, clothing ini sendiri menjadi salah satu juga penyumbang sampah yang cukup banyak juga gitu kan. Belum lagi kalau bahan-bahan bajunya memang enggak ramah lingkungan gitu. Terus, ya balik lagi sih kalau untuk masalah baju ya kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, aku juga pernah bilang kita harus menentukan style kita sendiri supaya kita enggak inilah, enggak tergoda dengan trend-trend cepat kayak gitu fast fashion ya namanya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah household. Nah, household ini kayak furniture kitchenware elektronik tools equipment dan lain-lain. Nah, ini perkakas-perkakas gitu kan. Nempati posisi 33%. Terus, yang keempat take out. Nah, take out ini 29% ini makanan cepat saji. Makanan-makanan restoran. Misalnya kita kayak order lah. order makanan gitu kan. Nah, jadi kita hanya lapar mata terus kita beli tapi enggak habis gitu kan. Atau eh, ternyata udah kenyang jadi enggak kemakan dan kalau disimpan besoknya udah basi terus dibuang. Kayak gitu. Terus, yang kelima adalah sepatu. Menempati posisi 28%. Dan jawaban para responden yang dari CNBC ini memang benar nih teman-teman. Jadi, mostly kita itu membeli semua barang-barang yang kelima di atas itu yang pertama tergoda karena diskon. Bukan karena kita butuh. Bener juga sih aku pikir, oh iya mungkin diskon ini iming-iming diskon. Itu memang sangat berpengaruh sama pola belanja seseorang. Kayak gitu. Mungkin untuk aku sendiri gimana sih cara aku untuk mengatasi impulsif buying. Nah, dulu aku juga pernah pasti menjadi orang yang impulsif buying. Gitu kan. Kalau dari lima penyebab tadi mungkin aku mikir mungkin kalau aku dulu seringnya di stress relief kali ya. Gitu. Tapi ya and then aku sadar ternyata emang itu gak baik. Itu sama aja kita ngebuang rejeki kita. Nah, ini adalah beberapa tips yang aku lakuin supaya menghindari aku dari impulsif buying. Yang pertama adalah aku buat list belanjaan dan aku buat list menu mingguan yang akan aku buat. Untuk masalah food and ini ya, food and groceries ini aku buat list kayak gitu. Dalam minggu ini aku di hari minggu biasanya aku harus bikin menu-menu masakan seminggu ke depan yang akan aku masak dan dari semua menu itu itulah patokan aku untuk belanja sayur, buah ataupun ikan kayak gitu ataupun ayam lauk semuanya bumbu itu aku sesuaikan dengan menu mingguan aku. Jadi kalau aku belanja gak sebulanan teman-teman aku belanja palingan mingguan atau harian atau ketika ada barang yang habis. Ini hal ini benar-benar sangat membantu banget untuk mengontrol food waste yang ada di dapur aku misalnya gitu. Jadi menurut aku cara ini sangat-sangat berefek sama aku sehingga aku gak aku gak rasa oh iya ternyata kalau misalnya kita beli sampai habis dipakainya sampai habis dimasaknya sampai habis itu rasa tanggung jawabnya itu besar jadi kayak kita tuh oh iya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita beli kayak gitu. Terus di sisi lain sih dengan cara seperti ini aku tuh jadi pribadi yang menurut aku lebih mindful gitu aku sadar gitu akan konsumsi aku aku sadar akan apa yang aku belanjain dan sadar dengan keuangan aku juga gitu sekecil apapun benda yang kita beli bahan makanan yang kita beli itu adalah rezeki yang harus kita pertanggung jawabkan jadi bukan berarti pelit juga bukan berarti gak mau foyo-foyo sama diri sendiri enggak tapi lebih ke pertanggung jawaban karena kita harus tegas sama diri kita kayak gitu oke yang kedua ask yourself before purchase something jadi aku menerapkan sistem menunggu nih menunggu sampai 24 jam 48 jam sebelum aku memutuskan untuk membeli sesuatu yang mungkin ya yang mungkin kalau misalnya bener-bener kebutuhan banget ya pasti langsung dibeli tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mau aku beli misalnya kayak mau beli cermin lah gitu sebelum sebelum kita membeli barang ya pastinya kita harus pikirkan dulu kita lihat dulu keuangan kita apakah budget kita dalam sebulan untuk membeli si barang ini ada atau kita harus menunggu bulan ke depan kayak gitu juga untuk membeli barang tersebut dalam artian barang ini berarti hal yang kita butuhkan jangan pernah menggunakan kartu kredit ya jangan pernah menggunakan utang juga jadi belilah barang-barang itu dengan uang cash kita karena itu termasuk kebutuhan gitu yang ketiga hati-hati dengan segala trik penjualan sorry disini aku gak gak bilang strategi marketing ini merugikan orang enggak ya tapi aku bicara ini sebagai customer ya sebagai customer yang banyak banget pasti kalau kita ke supermarket kita ke mall itu iming-iming diskon itu pasti mempengaruhi lah ya mempengaruhi kita minimal kita mampir lah ke toko itu ngeliat mana sih yang diskon balik lagi ke poin kedua apakah kita butuh barang itu atau ask yourself before buy something nah kalau aku tidak menerapkan sistem stok ya dalam rumah tangga aku ini jadi aku beli satu dulu pakai sampai habis baru misalnya udah mau sedikit lagi habis baru aku beli kayak gitu kalaupun memang harus stok ya minimal ada satu barang lah yang di stok jangan sampai lebih dari tiga barang kayak gitu karena ya intinya aku sih disini mikirnya gini sih ah supermarket deket kok pasar deket kok ya ngapain netok juga gitu karena lama-lama itu jadi kebiasaan gitu dan emang gak makan space juga tahan dirumah kayak gitu yang keempat biasakan jangan keluar dengan perut kosong jadi kita bisa mengontrol apa yang kita makan tidaknya isi seperempat aja perutnya jadi kalau misalnya kita keluar kita lagi makan sama teman-teman kita karena kan kalau misalnya kita lapar gitu kan apa ya keinginan untuk beli sesuatu tuh ini loh kayak jadi naik gitu loh kita semangat banget beli-beli gitu padahal kalau misalnya kita makan kalau dalam posisi lapar banget itu cepat banget kenyangnya terus aku juga pernah denger nih dari salah satu pendeta aku sorry ya ini kalau misalnya dari alkitabnya Kristen dia bilang ini belajar dari Nabi Salomo dalam satu ajarannya di kitab Amsal kira-kira tafsirannya seperti ini ketika kita mau meeting sama klien kita kita mau bertemu dengan salah satu pejabat misalnya kita mau bertemu dengan orang karena ingin mencari informasi terus kita berjanjian nih kita meeting sama dia tapi sambil makan gitu kan biasa kan kalau dalam hal seperti ini jangan pernah pergi untuk ketemu mereka dalam keadaan perut kosong karena karena kita janji makan siang gitu ya tapi pergilah ya setidaknya kamu cemili roti dulu cemili apa kek gitu sampai perutmu seperempat atau setengah terisi jadi ketika kita bertemu dengan klien pejabat ataupun yang orang yang akan kita terima banyak informasi ini kita gak fokus sama makanan kita jadi kita order atau misalnya kita di presmanan gitu kita ambil secukupnya karena kita memang kan gak lapar kan jadi ngambilnya itu penuh dengan bijaksana gitu terus kita duduk nih di meja dengan mereka gitu kan pasti kan ada ada perbicaraan berkaitan dengan kerjaan kita atau informasi lainnya gitu kalau misalnya kita fokus sama makan karena kita lapar akan banyak hal-hal yang hilang gitu loh di momen itu gitu yang harusnya kita terima banyak informasi malah kita gak terima banyak informasi karena kita fokus dengan makanan kita tapi kalau misalnya kita udah ngerti gak sih katanya kita udah agak setengah sedikit udah agak kenyang terus kita makan sama mereka kita ngobrol kita ngobrol itu akan lebih banyak informasi agar kita dapat karena kita bukan fokus makanan kita fokus sama orang yang ada di depan kita kayak gitu itu salah satu trik yang aku pelajari dan itu working banget di dunia kerja aku kayak gitu itu deh teman-teman topik tentang impulsif buying semoga dari video ini ada hal yang hal baik yang teman-teman bisa ambil tentang impulsif buying yang pasti dari semua hal ini adalah niat untuk merubah diri jadi lebih baik dan juga harus tegas sama diri sendiri oke udah itu aja kayaknya topik hari ini semoga kalian suka dengan video ini silahkan komen di bawah kalau misalnya ada saran kalau misalnya teman-teman punya tips-tips juga mengatasi impulsif buying menambah informasi buat teman-teman yang baca dari komen-komen dan mohon maaf kalau selama aku bicara tadi ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang salah maafkan aku oke jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe dan terima kasih sudah nonton video aku God bless you all bye 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 Terima kasih.